Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu dengan vlog kami kembali Teman-teman semua ya Ini adalah padi kami yang saat ini Yang kita tanam Dengan sistem Tabila Dan saat ini ber Usia 35 hari Setelah tabur ya Ini sudah begini Kondisinya saat ini sudah Tumbur dengan bagus Ini sudah kita lakukan penyeprean Dengan biosaka teman-teman ya Dua kali Dengan apa Interval waktu 17 HST Setelah tabur dan Kemarin pada usia 28 hari setelah tabur Begini kondisinya Alhamdulillah ini Pertumbuhannya normal Biasanya lahan kami ini kita tanami Dengan jagung teman-teman ya Tapi karena harga jagung yang kurang Bersahabat Nah saat ini kita tanami Dengan padi saja Ini kita melaksanakan tabelah Di lokasi ini Itu sekitar Keluasan 3000 Lebih ya 3,2 atau 3,3 teman-teman Sudah kita lakukan pemupukan Sekali dengan 50 gram 50 kilogram ya Jadi dari Orea dan TS ya Dengan perbandingan 1 banding 1 Dan belum kita lakukan Penyeprean Untuk Insektisidanya Tapi sudah kita lakukan penyeprean Untuk gulma teman-teman ya Pada usia 18 HST kemarin Bersamaan dengan Pemupukan yang pertama Dan alhamdulillah Untuk gulma Sedikit banyak Sudah teratasi ya Hanya melakukan Penyiangan-penyiangan Ulang ya Sedikit-sedikit Sambil lalu saja Ini teman-teman Alhamdulillah Sudah Cukup bagus Perkembangannya Ini juga kami melakukan Sistem tanam Tabela kembali Teman-teman ya Di lahan kami yang satunya Yang juga Awalnya kita tanami Jagung Saat ini kita tanami Padi Ini jagung kami yang Kemarin Sempat terserang Boleh teman-teman ya Alhamdulillah Buahnya juga luar biasa Perlu diketahui bahwa Jagung kami ini Apa Untuk Pemupukannya Kita hanya Melakukan Pemupukan Mengurangi Pemupukan Sebanyak 70% Hanya pemupukan Kimia 30% Saja Kondisinya Alhamdulillah Juga Pemupukannya Bagus Selebihnya Ini kita Spray Dengan Biosaka Jagung Ini juga Teman-teman Ini kita Mengulas tentang Biosaka Dan Jagung Ini teman-teman Yang Di Apa Bawah Naungan ini Kecil-kecil Teman-teman Kita lihat Jagung juga Karena Biasanya kami Upload Plok jagung Ini yang Kemarin Ini Aslinya Kena Hule Bisa Diketahui Dan ternyata Berbuah Normal Berbuah Alhamdulillah Dengan kita Lakukan Perempelan Seperti ini Busuk Batang Bisa Sedikit Banyak Teratasi Teman-teman Ini kita Tidak Kita Lakukan Sendiri Untuk Perempelannya Tetapi Dikerjakan Oleh Teman-teman Ternak Teman-teman Alhamdulillah Ini kita Ulas Lebih Lanjut Yang Kita Akan Ulas Itu Tentang Apa Sistem Tanam Padi Tabila Dengan Aplikasi Biosaka Ini Juga Teman-teman Ini Adalah Padi Dari Padi Bantuan Inpari 32 Teman-teman Ini Juga Kita Lakukan Pulang Tanam Dengan Tabila Teman-teman Ini Biasanya Kita Tanami Dengan Jagung Tapi Saat Ini Tidak Karena Harga Jagung Yang Kurang Berusah Alhamdulillah Jagung Kami Yang Awalnya Ini Juga Kena Buli Aslinya Teman-teman Perlihatan Tapi Ternyata Berbuah Normal Kita Buka Saja Teman-teman Apakah Benar-benar Bisa Normal Nah Ternyata Normal Sampai Bawah Normal Jadi Ternyata Aplikasi Yang kami Terapkan Untuk Bule Alhamdulillah Bisa Sangat-sangat Membantu Nah Ini Kerapatannya Masih Luar Biasa Seperti Tidak Pernah Terserang Bule Sebelumnya Padahal Kalau Teman-teman Bisa Melihat Video kami Dari awal Itu memang Penyerserangan Bule Luar Biasa Dan Jujur Saja Untuk Yang Saat Ini Kita Melakukan Pemupukan Kimia Hanya 30% Saja Ini Kita Tanami 10 Kilogram Jagung Ini Teman-teman Dan Hanya Kita Melakukan Pemupukan Biasanya 10 Setiap 1 Kilogram Kita Wakili 1 SAK 50 Kilogram Untuk Saat Ini Kita Hanya Melakukan Pemupukan 30 Persen Saja Begitu Teman-teman Dan Alhamdulillah Hasilnya Bagus Ini Untuk Tabela Saya Saat Ini Teman-teman Alhamdulillah Juga Tumbuh Bagus Ini Seperti Ini Tabela Dengan Bantuan Alat Ini Berumur 8 Hari Sampai Saat Ini Ya 9 Hari Teman-teman 9 Hari Ini Juga Teman-teman Ini Perkembangan Dari Tabela Kami Pada Usia 9 Hari Setelah Tabur Begini Kondisinya Bagus Mantap Tumbuhnya Sangat Banyak Ini Nanti Kita Kurangi Karena Kemarin Saya Khawatir Apabila Tidak Tumbuh Dengan Bagus Agarnya Kita Keluarnya Kita Perbanyak Karena Kita Menggunakan Benih Bantuan Karena Kemarin Di Kelompok Tani Kami Ada Benih Bantuan Untuk Padi Yaitu Inpari 32 Dan Pada Keluasan Lahan Sekitar Ini Yang Kita Tanami Padi Saat Ini 7.000 8.000 Meter Persegi Di Keluasan Ini Teman Teman Ini Kita Gunakan Benih Kemarin Tebus 5 Kilogram 5 Kempas Yang Isi 5 Kilogram Dan Kita Tebus Harga Rp50.000 Dan Akhirnya Kita Tabur Taburkan Sesuka Hati Kita Karena Murah Dari Pemerintah Ini Teman Teman Kelihatan Sudah Tabila Kami Saat Ini Bagus Perkembangannya Kelihatan Ini Sudah Bagus Sudah Lerik Lerik Seperti Ini Teman Teman Jarak Tanam Yang Kita Pakai 25 Antar Legowo Ini 50 Dan Untuk Kerapatannya Sebenarnya Kita Memakai Jarak Tanam 25 Juga 22 Antara 22 Sampai 25 Tapi Ini Keliatannya Kurang Apa Kurang Bisa Tepat Ini Juga Teman Teman Ini Ini Belum Kita Lakukan Apa Perlakuan Apapun Ini Dari Awal Kita Tabur Dan Baru Kita Genangi Air Saja Dan Nanti Untuk Umur 17 Akan Kita Lakukan Pemumpukan Pertama Sekaligus Untuk Penyeprean Gulmanya Teman Teman Biasanya Nanti Kita Menggunakan Orea Dan TS Yang Kumpukan Pertama Dan Yang Selanjutnya Akan Kita Gunakan Untuk Gulma Membasmi Gulma Memakai Dengan Tabas Dan Kelihatan Dari Apa Yang Sudah Kami Kerjakan Yang Kemarin Itu Bisa Sesuai Dengan Apa Yang Kami Harapkan Demikian Teman Teman Vlog Kami Saat Ini Vlog Yang Acak Ini Sebenarnya Karena Kami Menangani Saat Menangani Banyak Lahan Akhirnya Untuk Membuat Video Kurang 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 Aktif Tapi Tidak Apa-apa Semoga Video Kami Ini Bermanfaat Untuk Teman Teman Semua Dan Apabila Ada Teman Teman Yang Terinspirasi Dengan Pola Tanam Yang Kami Kerjakan Bisa Tanya Tanya Atau Komentar Di Bawah Nanti Teman Terima Kasih Apabila Ada Salah Kata Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Terima